Intro Salam sejahtera Kali ini satu berita baik dan berita panas berita mengejutkan saya mengkongsikan kepada anda hari ini Hari Raya Putri Sarah dan anak-anak akan membawa diri ke luar negara kejam perbuatan mereka Fatima Ismail Ibu mentua kepada pelakon Putri Sarah Datin Fatima Ismail sentiasa menjadi individu yang tidak pernah putus memberi sokongan kepada menantunya itu Sejak rumah tangga Sarah dan suami yang juga pengarah Samsul Yusuf mula dilanda masalah Fatima sentiasa memberikan kata-kata semangat buat ibu kepada dua cahaya mata itu Terbaru Fatima dilihat meluarkan rasa sedih apabila menantu dan cucunya itu bakal menyambut Hari Raya di luar negara Menurut Instagram story Fatima Putri Sarah akan membawa anak-anaknya Sayakul Islam dan Sumaya Keluar negara pada hari raya nanti berkuat berikutan daripada itu Hati Fatima hancur Apabila terpaksa melihat menantu dan cucu kesayangannya harus membawa diri tetakalah hari yang mulia nanti Tambah Fatima semua ini berlaku kerana perbuatan kejam mereka yang didakwah telah meruntukkan sebuah rumah tangga Terdahulu Mahkamah Rendah Syah Alam menatapkan 18 April ini untuk pengarah film munafik itu Melafazkan jerai terhadap Sarah Terhadap istri Putri Sarah Hakim menetapkan tarik tersebut selepas peguam yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan Terdapat perkembangan baharu dan penyelesaian baik antara kedua-dua pihak Satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putik daripada berita harian Remi puji semangat Putri Sarah Petaling Jaya pelakon Remi Isyad Memuji semangat dan ketabahan Putri Sarah Liana di lokasi penggambaran Meskipun sedang berhadapan pergolokan rumah tangga Remi yang menjalani penggambaran bersama Putri Sarah Menuruti drama bersiri Hijrah Hijrah Jannah berkata atas dasar simpati mereka yang terbabit Dalam produksi itu memberi sokongan kepada Putri Sarah Dengan tidak memberi tekanan kepadanya Setiap hari semua orang ada masalah yang akan dihadapi Kadang-kadang dia dalam kurungan Putri Sarah Perlu hadir ke mahkamah untuk menyelesaikan kesnya Kesnya dan kami sangat memahami keadaannya itu Mungkin satu hari nanti saya juga akan ada masalah Jadi saya memahami dan beri ruang kepadanya serta tidak memaksa Ada masa bila tengok Putri Sarah sedih dan tidak banyak cakap di lokasi Kami akan tanya sama ada oke ataupun tidak Kami akan coba kembalikan modnya Kata Remi kepada Bach Online Tambah pelakon film Sangkar ini Istri kepada pengarah Samsul Yusuf Ini ada meminta pandangannya Berhubung ke melut berlaku Namun lebih selesa mengambil sikap berkecuali Putri Sarah ada ajak bersembang Dan minta pandangan dan nasihat Bagi saya perkara ini sangat subjektif Kerana orang lain Lain pula pandangannya Saya hanya kongsi perkara yang baik yang boleh Menguatkan dan menyatukan Lagipun saya belum pernah lalui situasi sebegitu Pemilik nama sebenar Muhammad Zalimi Ishak ini Terdahulu Remi ditemui pada sidang media dan tayangan Perdana Program Raya Astro 2023 Sementara itu berkongsi perasaan bakal bergelar Bapak Kepada apabila istrinya Izah Yusuf Kini hamil 5 bulan Pelakon berkulit hitam manis ini Mengakui hatinya Diselembungi Perbagai rasa Perasaan saya ketika ini bercampur Baur Gembira Terujah Dan pada masa sama Timbul pelbagai Persoalan Bolehkah kami menjadi Ibu Bapak terbaik Bukan tak yakin Malah kami seronok Cuma sebagai orang yang mengikuti Perkembangan rakyat Malaysia dan kini Dan dunia Saya bimbang bagaimana Mau membesarkan anak-anak Dalam situasi Seperti hari ini Justru saya banyak Memerhati dan bertanya Kepada rakan Berpengalaman Namun diakui Setiap orang ada cara Masing-masing Dan mendidik Anak Kata Remi Masih belum mengetahui Jentina anaknya Namun Remi berkongsi Nama yang bakal diberikan Kepada bayi Bayinya itu Boleh dikatakan Unik dan Menungkah Arus Selalunya Saya lihat ramai Ibu Bapak Memberikan nama Anak Berunsur Arab Tetapi mempunyai Makna yang Bagus Saya pun Mahu Nama Anak Saya pun Saya pula Saya pula Mahu Nama Anak Dan Bayi Kemalayuan Karena Kita ada nama Dalam bahasa Melayu Dan Pada masa Sama Mempunyai Makna yang Bagus Jadi apa Salahnya Guna nama itu Ujurnya Salam sejahtera Kali ini Satu Berita baik Saya kongsikan Kepada anda Hari ini Berita Saya petik Daripada Murai May Era Fazira Sambut Salam Datu Awi Undang Pertikaian Netizen Penyanyi dan Pelakon Era Fazira Tidak Era tiba walau bagaimanapun pengusian video berkenaan di tiktok mendapatkan